Halo assalamualaikum, jumpa lagi di channel Animal Cooking Daripada beli puff pastry mahal-mahal, mending kita bikin sendiri Cuma modal 10 ribuan aja akan menghasilkan puff pastry yang berlapis-lapis Fleki banget dan pastinya juga enak Gimana? Yuk langsung aja kita bikin sama-sama Pertama siapkan 120 ml air es, tambahkan setengah sendok teh gula pasir Dan setengah sendok teh datar garam aduk rata, sisihkan Berikutnya masukkan ke dalam wadah 250 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram margarin Kita akan uleni 2 bahan ini sambil masukkan air es yang udah kita campur-campur tadi Nah sebaiknya gunakan tangan aja ya teman-teman supaya lebih enak dalam mengulen Ini saya akan lanjutkan dengan ulen menggunakan tangan yang sudah dibungkus dengan plastik ya Oke seperti ini aja uleni hingga semua bahan tercampur rata tidak perlu sampai kalis elastis Kira-kira teksturnya seperti ini masih menggumpal-gumpal Tapi tenang aja kita akan istirahatkan selama kurang lebih 15 menit dalam keadaan tertutup di suhu ruang Next ini saya sudah siapkan 120 gram corvette Ini corvette-nya berada di suhu ruang jadi tidak saya dinginkan ya Gunakan plastik setengah kilogram untuk memipihkannya supaya lebih mudah Pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini hingga kira-kira ketebalannya seperti ini ya 2 mm Nah cukup sisihkan dulu Selanjutnya ini adalah adonan yang sudah diistirahatkan selama 15 menit Dia akan menjadi lebih lentur dan enak untuk digilas ya teman-teman Kita akan bulatkan terlebih dahulu supaya lebih mudah dalam digilas Gila menggunakan rolling pin kayu perlahan aja gak usah terlalu ngoyo Gak usah terlalu mengeluarkan tenaga dalam Kira-kira sepanjang dan selebar ini ya teman-teman Rapikan dengan menggunakan scraper Kemudian ini adalah corvette yang tadi sudah kita pipihkan Letakkan di tengah-tengah Jadi kalian harus bisa mengira-kira ya berapa lebar dan panjang yang pas Untuk meletakkan corvette di tengah-tengah Kira-kira seperti ini ya teman-teman Kalian ukur aja pakai filling Kemudian ini dilipat Nah dibungkus rapat seperti ini Cubit-cubit untuk membungkus atau merapatkan antara adonannya Seperti ini Supaya nanti corvette-nya saat kita gilas dia tidak keluar ya teman-teman Jadi dipipihkan seperti ini Dicubit-cubit bagian pinggirnya dan sambungannya juga dilatakan Oke teman-teman seperti ini Taburi sedikit tepung terigu Supaya nanti saat digilas Ini tidak nempel di rolling pin Jadi akan lebih mudah jalannya Nah tekan-tekan perlahan seperti ini Dari tengah sampai ke atas Kemudian ke bawah Supaya corvette-nya bisa menyebar ke seluruh adonan Kemudian gilas perlahan aja teman-teman Jangan terlalu kuat Gunakan perasaan Jadi gak usah terlalu ngoyo Ini tidak membuat kita capek kok Nah kira-kira setebal 1 cm Seperti ini Ini panjangnya kira-kira 33 cm ya Lebar 18 cm dan tebal 1 cm Nah seperti ini aja udah cukup Lalu kita akan bagi 3 adonan ini Kita bagi 3 Terus kita lipat single yang pertama kali Oke seperti ini teman-teman Kemudian balik lagi Lihatkan lipatannya 1, 2, 3 Arahkan lipatannya ke arah kita Jadi selalu gulung Dari arah motif lipatannya ya teman-teman ya Taburi sedikit tepung Supaya tidak menempel Nah kemudian tetap Dengan langkah yang sama Tekan-tekan dari tengah ke atas Tengah ke bawah Kemudian digilas secara perlahan Ini saya berlahan banget Jadi tidak terlalu ditekan Supaya korvetnya tidak keluar ya teman-teman Kemudian rapikan dengan scraper Lipat Single yang kedua kali Jadi kita akan melipat adonan ini Sebanyak 3 kali lipatan single Seperti tadi langkahnya Taburi tepung dulu Supaya tidak lengket Kalau ada bagian yang kira-kira kurang rapat Bisa dirapatkan Supaya korvetnya tidak keluar Tekan-tekan perlahan seperti ini Kemudian baru digilas Nah ini teman-teman Sampai kira-kira seperti ini aja Jangan terlalu tipis 1 cm aja teman-teman Lalu kita akan lipat Untuk yang ketiga kalinya Lipatan single Nah seperti ini Jadi ini gampang banget Bikinnya dan bahan-bahannya juga simple Korvetnya Kalau kalian tidak nemu di tuku bahan kue Dekat rumah kalian Kalian bisa beli online Saya akan cantumkan linknya Di description box ya Gilas perlahan seperti ini Tidak perlu terlalu kuat Supaya dia tidak robek ya Nah di akhir ini Saya Lebarkan lagi Jadi dengan ketebalan 3 mm Pepinggirannya Saya potong Supaya lebih rapi Tapi jangan dibuang Disimpen aja Ini kalau diukur dengan pengaris Panjangnya 39 cm Lebar 18 cm ya teman-teman Dengan ketebalan 3 mm Kemudian dibagi lagi menjadi 3 Dengan panjang 18 cm Dan lebar 13 cm Dibagi lagi menjadi 4 Ini saya akan bikin Puff pastry yang isinya Coklat dengan guratan-guratan motif di atasnya Nah kira-kira seperti ini teman-teman Ketebalannya tidak terlalu tebal Ini pas banget Kita buat sayatan 5 sayatan Supaya ini menjadi motif Puff pastry kita lebih cantik ya Jadi ini menjadi 12 lembar Kecil-kecil seperti ini Nanti jadinya akan Jadi 6 puff pastry Olesi pinggirannya dengan menggunakan putih telur Supaya nanti menempel saat direkatkan Dengan bagian lembaran atas yang sudah disayat Kita semprotkan selai coklat Seperti ini secukupnya Kemudian timpa dengan puff pastry yang sudah disayat-sayat tadi Sambil direkatkan Supaya benar-benar menempel ya Antara puff pastry atas dan bawah Seperti itu teman-teman Kalau sudah olesi dengan 1 putih kuning telur Yang dicampur dengan 1 sendok makan susu cair Sampai rata seperti ini Sekarang kita akan Panggang dalam oven yang sudah dipanaskan Selama 15 menit Di suhu 200 derajat celcius Kita oven selama 30 menit ya 10 menit dengan suhu 200 derajat celcius Dan 180 derajat celcius Selama 20 menit Jadi total pemanggangan adalah 30 menit Ini dia hasilnya Hasilnya cantik banget Warnanya itu kuning kecoklatan Ini gak kosong sama sekali Bawahnya juga gak kosong Untuk sisanya jangan dibuang Bisa dililitkan dengan pisang seperti ini Jadi pisang lilit Oke teman-teman Sekarang kita review hasil dari puff pastry homemade Harga Rp 10.000 Warnanya cantik kecoklatan Berlapis-lapis terlihat ya Banyak banget Banyak banget lapisannya Gak bisa ngitung Terus dia beremah banget Flaky banget Ini lapisan luarnya itu garing Tapi dalamnya masih lebut Rasanya enak gurinya pas Dan dipadu dengan Manis dari selai coklatnya Gimana teman-teman Kalian tertarik untuk membuatnya di rumah Selamat mencoba resep ini di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!